Fight of Legends. Fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Kalau katanya, kamu tanya alamat rumah aku ya? Dan aku juga dapet nomor kamu dari Sinta. Halo, maaf nggak jelas. Agak kersek-kersek ini. Sorry, sorry. Ini siapa ya? Umur siapa ya? Aku angkat aja. Siapa sih? Halo? Halo? Rosa, ini Sekar. Wait, ini kenapa Sekar yang telfon aku? Aku harus pura-pura salah sambung. Rosa, apa benar kamu yang mengirimkan karangan bunga ke aku? Halo? Ini siapa ya? Halo? Maaf. Halo, maaf. Ini saya nggak jelas suaranya. Nggak kedengeran? Halo? Bisa bicara lebih keras lagi? Halo? Tadi Sinta kasih tahu aku kalau katanya kamu tanya alamat rumah aku ya? Dan aku juga dapet nomor kamu dari Sinta. Halo? Maaf nggak jelas. Agak kersek-kersek ini. Sorry, sorry. Ini siapa ya? Rosa, aku ingin kita berdamai ya. Apapun sekarang yang kamu lakukan ke aku, pembalasan dendam itu aku ikhlas, Rosa. Mungkin itu bisa menghapus semua dosa-dosa aku. Dan aku berharap suatu saat nanti kamu menerima permintaan maaf aku ya. Aku mohon, aku mohon kamu mau maafin aku ya. Aku mau kita bersahabat lagi seperti dulu. Dan aku tetangkan sekali lagi, aku sama sekali nggak ada niat untuk menyakiti keluarga kamu. Ya, aku mohon pertanyaan sama aku. Halo? Aduh, maaf, maaf. Maaf sekali. Sepertinya, anda salah satu. Keterlaluan kamu, Rosa. Aku udah bicara baik-baik tapi malah dimatiin telponnya. Aku teman lagi. Kenapa bukan kamu aja yang sakit keras? Kenapa harus aku yang menerima fakta bahwa ajal aku yang sudah deket? Kenapa bukan kamu, Rosa? Harusnya bukan aku yang menerima semua ini. Rosa yang udah jahat sama aku harusnya dia yang menerima semua ini. Bu, Bu Soekar, Bu Soekar harus tenang, Bu. Harusnya kamu yang mengalami ini semua, Rosa. Kamu yang jahat, kamu yang udah bikin aku sengsara, kamu, Rosa. Sekar-sekaran, masih aja kamu pra-pra baik sama aku. Two face, muka dua, I don't trust you. Saya gak percaya sama kamu. Saya akan buktikan bahwa niat kedatangan kamu kembali ini pasti ada apa-apanya. Don't try me. Jangan berani-berani melawan aku, Soekar. Bu Rosa kayaknya benci banget sama Bu Soekar. Lebih baik gue ajak Bu Rosa untuk bicara deh. Tapi Bu Rosa lagi emosi kayak gini. Kalau gue ngomong bisa-bisa, nanti gue yang dimarahin. Gue diem aja deh. Purah-purah gak tau apa-apa. Selamat sore, Bu Jara. Selamat sore. Pak Nino ada? Pak Nino belum masuk kantor, Bu. Belum masuk kantor? Iya. Pak Nino masih ambil cuti lebaran. Pak Nino ada titip pesan gak? Pak Nino gak ada titip pesan apa-apa, Bu. Saya permisi ya, Bu. Makasih ya. Keadaan kantor Pak Nino lagi gak baik-baik aja. Tapi dia malah sengaja ambil cuti lebaran. Apa mungkin Pak Nino sengaja? Dan ini cuma alasan Pak Nino aja untuk menghindar dari aku. Atau Pak Nino emang lagi melakukan sesuatu dan gak mau aku tahu? Jangan sampai Pak Nino beneran ngejauh dari aku. Aku gak mau dijauhi seperti ini. Halo. Halo, Bu Bos. Ada yang mau saya laporkan sama Bu Bos. Apa? Saat ini Bu Elsa sedang sendirian di luar kantor. Kita berdua akan segera beraksi, Bu Bos. Tapi kita lagi cari kesempatan untuk melaksanakan tugas ini. Oke, bagus. Kamu share log sekarang ya? Saya mau lihat sendiri. Siap, Bu Bos. Saya akan share log lokasi pertokohan ini. Hai! Apa kabar? Nes, ya ampun. Nafi apa kabar, sayang? Baik, ayah. Wah, Elsa udah lama gak ketemu, makin cantik aja. Masuk. Pak. Ren. Saya mau kamu lebih spesifik mencari tahu soal keberadaan anaknya Bu Sekarang. Saya mau bertemu soal. Iya. Jujur, Pak. Saya minta maaf. Untuk soal itu sepertinya agak sulit, Pak. Ya, karena dari data yang diberikan Amira, Bu Sekarang tidak pernah mempublis tentang anaknya di publik, Pak. Dan dari profil yang kita kumpulkan, memang Bu Sekarang seolah-olah hidupannya sendiri, Pak. Ya, berarti itu intinya. Ibu Sekarang ini sangat pintar menyembunyikan fakta soal anaknya. Ya, kan? Ya, Pak. Akannya itu yang harus cari tahu. Agak aneh, kan? Siapain harus disembunyiin. Betul, Pak. Dan kalau kita lihat tentang cerita antara Bu Rosa dan Bu Sekar, ya harusnya memang Bu Sekar mempunyai amarah yang luar biasa kepada Bu Rosa. Ya, saya khawatir, Pak. Jujur. Bu Sekarang sengaja menutupi tentang anaknya untuk tujuan tertentu. Itu yang saya pikirkan. Kalau memang sesuai dengan apa yang Bu Sekar bilang, ya udah move on. Kan semua sekali gak punya dendam sama keluarga saya lagi. Kenapa harus disembunyikan seperti itu keberadaan anaknya, kan? Berarti ada alasan di balik itu. Makanya itu yang saya mau. Kamu mencari tahu lebih detail. Soal keberadaan. Saudara saya, ayah saya. Karena mungkin dari sana kita bisa tahu siapa Ibu Sekar sebenarnya. Ya, baik, Pak. Itu dia. Baru. Elsa mana? Dia beneran ke sini sama temen-temennya. Iya, Bu. Elsa ada di sana, Bu. Awalnya dia pergi sendirian. Tapi ternyata di sana ada beberapa temennya yang sudah menunggu. Pokoknya nanti lain kali kita harus ketemu lagi, ya? Iya, nanti kita kabar-kabaran lagi, ya? Oke, sehat-sehat, ya? Salam buat keluarga kamu, ya? Kamu juga, ya? Bye-bye. Bye-bye. Pokoknya nanti kita atur lagi, ya? Iya, bye-bye. Sihat-sihat, ya? Bye-bye. Oke, jalankan misi sekarang juga. Baik, Bu. Kabut. Rasain kamu, Elsa. Aku gak sabar mau lihat gimana muka kamu yang mulus itu rusak seperti muka aku. Bye-bye. Terima kasih telah menonton